Hai, aku Karnel. Kali ini Karnel akan menceritakan satu cerita rakyat dari Sumatera Barat. Cerita itu diambil dari buku ini, Cerita Rakyat Nusantara Terpopuler Sepanjang Masa, karya Cikal Aksara. Cerita itu berjudul Malin Kundang. Pada suatu hari tinggallah seorang ibu dan juga anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Mereka hidup hanya berdua dan hidupnya tidak terlalu beruntung. Kemudian Malin Kundang berpikir, Aku ingin berlayar, aku ingin mencari pekerjaan di kota lain. Katanya seperti itu. Akhirnya ibunya Malin pun mengizinkan Malin untuk pergi. Tahun demi tahun berganti hingga akhirnya Malin pun sukses dan dia menjadi kaya raya. Malin pun kembali pulang ke kampung halamannya. Kemudian ada seorang ibu tua yang bilang, Malin Kundang mengapa kau pergi begitu lama? Tapi apa jawaban Malin? Huh, enak saja mengaku-ngaku seperti ibuku. Wanita tidak tahu diri katanya seperti itu. Sembarangan saja mengaku sebagai ibuku. Dia pun tidak mau mengakui bahwa itu ibunya. Ibu Malin Kundang begitu sedih. Dia kemudian berdoa memohon kepada Tuhan. Tiba-tiba kapal besar Malin terombang-ambing di laut hingga sebuah badai menghancurkan kapalnya. Dan apa yang terjadi dengan Malin? Dia terjatuh dan dia dikutuk menjadi batu. Itulah akibatnya bentuk anak yang derhaka pada ibunya. Demikian ceritanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.